Bisa disampaikan ke Gubernur, ini sebagai bentuk penelakan kami terhadap pengadaan mobil, Inas. Sederlalun Yayasan Advokasi Rakyat Aceh mengantarkan satu unit pesawat dan mobil mainan ke gedung DPRA. Pesawat maupun mobil berwarna kuning ini ikut dituliskan PO Duafa dan Duafa Airline. Kedua barang ini kemudian diserahkan kepada anggota DPRA, Bardan Sahidi. Proses ini sendiri dilakukan Yara dengan ikut melibatkan sejumlah masyarakat tanpa rumah, yang sebelumnya tinggal di Barak Bakoy, Aceh Besar. Yara menyebut aksinya hari ini sebagai kritik dan penolakan terhadap keputusan PLT Gubernur Aceh yang memutuskan untuk membeli mobil dinas baru dan pembelian pesawat. Simbol penolakan kita terhadap pembelian mobil, mobil yang ribut-ribut kemarin lah. Kita juga sampai surati ke, sampai kita laporkan ke KPK. Tapi hari ini juga kita sampaikan juga sekali lagi ke Dewan, ini supaya ini bisa disampaikan ke Gubernur. Kita juga ajak masyarakat-masyarakat yang membutuhkan rumah tadi. Jadi supaya ini tersampaikan, jadi bukan hanya tersampaikan saya pikir ya. Ini pesan-pesan hari ini supaya masuk ke dalam hati kecil PLT Gunur. Sementara itu Bardang Saidi menyebut pemerintah Aceh bimbang dalam mengambil kebijakan. Saya sudah terpiku ya tentang rencana anggaran dan rencana belanja pemerintah Aceh. Saya menegaskan bahwa pemerintah sekarang ini lagi galau ini. Bingung dengan dirinya sendiri, bingung dengan rumah tangganya akan melakukan apa. Padahal program kerja rencana pemerintah itu kan sudah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 tahunan dan pembangunan jangka panjang, RPJM dan RPJM-D. Reaksi publik memang sudah tidak bisa dibendung dengan berbagai persikapan. Kalau kemudian kita turun ke tengah-tengah masyarakat melihat di lapangan, keadaan seperti ini memang iya, ada. Padahal tidak terlalu yaud, di Bakoy juga kurang dari 3 km dari pusat kekuasaan ini juga ada. Sebelum diserahkan kepada Dewan, pesawat maupun mobil mainan ini juga sempat dibawa mengitari tiang bendera di DPRA dengan menumpang becak motor. Dari Banda Aceh, Henry Serambi on TV.